And on and on will go Bahasa Korea semua Sebenernya disini ada translator Cuman daripada saya seteres Dengerin dia ngomong Jadi mendingan gak usah Dan saya cuman ngeliat dari video-video yang lain Langsung aja kita buka Dan dari review-review yang aku udah pernah tonton Ini tuh ngebersihin muka banget Kayak bener-bener masuk ke dalam Popo Ya Bener-bener ngebersihin makeup-makeup yang masih ada di dalam-dalam pori-pori Dan ini mencerahkan kulit Serta mengetatkan kulit Bahasa ininya apa ya? Ngencengin kulit Nah itu dia Jadi produknya bentuknya kayak gini Ini Aduh mau Aku gak tau ini berapa mili Karena tulisannya bahasa Korea semua Oh 100 mili guys Ada tulisannya 100 mili Oke Ini by the way gambarnya babi which is That's me Elisaveca milky piggy carbonate bubble clay mask Bentuknya kayak gini Gambarnya ada piggy-piginya disini Which is me Yap Yang aku tau sih ini bener-bener buat Mencerahkan kulit Dan juga ngebersihin makeup-makeup yang gak sempet kecuci Pokoknya Kita coba aja Aduh kok susah ya Disini ada Sepatulanya Maaf banget aku belum memakai makeup sama sekali Jadi mukanya emang kayak gini Bopung Meskipun udah pake lip tint Tetep Bopung Jadi Ini kayak gini Langsung aku buka aja Bentar Munci rambut dulu bu By the way disini ada asisten saya Sekarang baru nge-hire asisten Certanya Enggak-enggak Boong-boong Kok nempel Lihat Bentuknya kayak gini Ini gak boleh kena udara Kalo udah selesai pake Karena takutnya berkarbonasi juga Wow Teksturnya kayak lumpur ya Ya iyalah Clay Oke Wanginya kayak lemon Terus dingin banget Oh my god I'm so excited Tuh kan tuh 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 udah mulai berbusa Oh my god Oke ini harus bergerak cepat Karena udah mulai berbusa gitu Oke yang udah ini udah Udah bener-bener ke Berbusa gitu Busanya tuh kayak Nge-germet-germet gitu loh Oke Ini udah mulai start bubbling Dan gimana sih kayak ada Oh my god Gatel banget Oh my god Gatel banget Oh my god Ini gak rasanya gue pengen garuk Ini udah mulai Gatel banget Gatel Ini bakal kayak berbusa Itu makin gede Dan Karena Gimana sih kayak Muka kalian Gimana sih Kalo pernah gak sih Nyuci mobil Terus kena busa Terus gatel Tangan aja gatel kan Ini muka cuy Udah mulai kayak pigi kan Ini tadi kena ini Apa Kena tangan gitu deh 15 menit Dan Kalian harus tunggu 15 menit HP gue mana Oke ini start bubbling Beneran Sumpah gatel banget Oh my god Ih jangan dipencet Gatel banget Kayak dicubit-cubit gitu Kayak begini nih Kayak Aduh Tapi ini lucu banget Sumpah Ini lucu banget sih Seriusan Ini harganya berapa ya Kalian bisa liat Sini berbusa banget Satu pelajaran yang bisa aku ambil adalah Pake ini tuh bener-bener langsung Masukin ke muka Ratain Dan harus cepet-cepet ratain Karena Ini cepet banget Berkarbonasinya Jadi Harganya 129.200 Nah 130.000 deh Di Altea Korea Nanti aku bakal taruh linknya di bawah Atau disini Kalian bisa cek Kemarin Itu si Alteanya nge-email aku Udah Udah mulai launching disini Karena pas aku beli ini kan Aku kemarin jadi beta testing doang Dan sekarang udah bener-bener launching Dan sekarang makin gatel muka gue Ini oh my god Kayak lagi kena Apa sih snow wash gitu loh Kalo lagi di car wash kan ada tuh yang kayak snow-nya Ini kayak gini sumpah Look at this Tapi gak ngerasa kayak panas atau Jadi ketat sih Biasanya cuman gatel doang Look at this Aku mah lucu terus Look at me Sexy as fuck Dan ini gak bikin aku takut nyobain Karena gak ada scrubnya Ya Kena lighting Lama-lama busanya tuh Kayak ngering gitu di kulit Jadi kayak gak basah lagi Yah Hilang Kenernya gak ya bunyinya Udah lu belajar tuh Seru Seru liatnya Kesedut hidung Tuh Jorok Ini udah tinggal 5 menit lagi But let me stop you there Oh before you speak Alright udah 15 menit Dan sekarang aku mau nyentuh-nyentuh dulu Ini kayak Kalo udah kering kayak rontek gitu Tapi gak ngangkat kulit gitu sih Gak kayak scrub gitu Kayak clay mask biasa Kalo udah kayak gini mah So nanti aku bakal balik lagi Kalo udah cuci muka Oke aku udah cuci muka Ini tuh Tadi pas dicuci tuh Agak lama Karena Konsistensinya tuh Tik banget Jadi kalo misalnya kalian Tadi kan kayak udah Kayak seakan-akan udah berbusa Dan kayak kecil gitu Apa sih Kayak berbusa Terus ringan kan Konsistensinya Tapi setelah kalian bilas Pake air Itu bakalan kerasa lagi Dari konsistensi yang awal tadi Which is kayak gel Cream gitu Dan itu bener-bener Berat banget Maksudnya Apa ya Tik Pokoknya kental banget Sairannya tuh pas udah aku cuci muka Yang tadinya busa Jadi kembali lagi ke Kental lagi Dan itu Agak susah dibersihin Jadi Gak yang segampang Aku pikirin Kalo udah busa kan Kayak cuma tinggal ngelap doang Ini gak sama sekali Jadi kalian harus bener-bener Nger Ngesap-ngusap Mukanya Sampai bersih Licin-licinnya itu Busa-busanya udah hilang Sama sekali Gak ada Dan Tapi itu It's okay Buat aku Karena Kekentelan yang Muncul kembali Setelah kalian cuci muka itu Ngebuat Apa ya Muka kalian jadi kayak Rasa lebih kenyal Lebih Kelihatan bersih banget Ini sekarang aku ngeliat Di kaca Aku ngerasa Lebih keliatan cerah banget Apalagi bagian Tengah Wajah ini Karena tadi aku Paling banyak Naruhnya disitu Dan ini bener-bener Bersih banget Ngerasa wajahku tuh Sama sekali Gak ada kotoran Bekas Makeup-an Kotoran bekas Yang ada di dalam Dalam pori-pori Itu gak ada sama sekali Berasanya kayak Enteng banget Tuh Kata temen aku Langsung keliatan Lebih cerah Katanya dia Gak tau dia pers Ngeras apa enggak Pokoknya ini tuh Bener-bener ngeliatan Kalo aku ngeliat sendiri sih Ini tuh bener-bener Keliatan bersih banget Kayak mukaku tuh Kayak balik lagi Kayak ibaratnya jalanan tuh Kayak gak ada kotoran sama sekali Karena abis disapu Nah gitu Karena kan kalo misalnya kalian Yang pengguna make up Tiap hari Itu pasti make up kalian tuh Masuk ke dalam Pori-pori kan Dan ini tuh Bener-bener ngebersihin banget Bener-bener ngebersihin Pori-pori kalian Ngebersihin Sisa-sisa make up Yang ada Masih ada di atas kulit Atau di dalam kulit kalian Karena ini tuh Bener-bener Konsistensinya tuh Tik banget Pas lagi cuci muka Itu udah kulang berkali-kali Oke First impression aku Pake ini Aku seneng banget Karena bikin kulit aku kenyal banget Terus bikin Muka bersih banget Ini tuh bisa Mungkin aku bakal Gak tau ya Banyak orang yang nge-review Ini tuh kayak biasa aja Tapi menurut aku Ini gak biasa What is that Nah menurut aku ini gak biasa Tapi mungkin buat kalian yang udah pernah nyobain clay mask lainnya Mungkin ini biasa aja Tapi menurut aku Personally Yang jarang Pake clay mask Menurut aku ini bagus Dan sensasi Busanya tadi tuh kayak Seneng ngeliatnya Cuman memang gatel guys Jangan lupa Jadi kalo misalnya pake itu Tuh pasti gatel Gatelnya bukan karena si ini Yang ngerosak kulit Tapi gatel karena busa Coba deh kalian pernah gak sih cuci mobil Terus kena busa di tangan Itu kan busanya kayak jalan gitu kan Nah jalannya itu tuh bikin gatel Itu yang bikin gatel tuh Apa ya Konsistensinya si busanya Bukan cairannya ini Yang ngerusak kulit kalian Terus bikin gatel Iritasi gitu Gak sama sekali So aku suka sama ini First impressionnya Aku bakal update lagi nanti Kalo misalnya aku ngerasa ini Mungkin setelah aku pake berkali-kali Bakal berubah Aku bakal update ke kalian Tapi untuk first impressionnya Aku suka banget sama ini Dari konsistensinya Dari sensasinya Ada bubble-bubble itu Terus kebersihan Ngebersihin muka akunya Terus efek setelah Aku cuci muka pake ini Itu aku suka semuanya Cuman untuk ke lebih lanjutnya Nanti aku bakal update ke kalian Di video favorit aku mungkin Atau di video tutorial aku mungkin Aku bakal singgung tentang ini Dan yang jelas First impression aku Aku suka banget Daybug What the hell is that Oke Daybug 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 He? Daybug Daybug Oke Aku udah mulai keliatan orang blow on gue Daybug Oke So Kalo kalian suka sama video ini Please like this video Dan juga jangan lupa share ke temen-temen kalian Kalo kalian mau ngebeli ini Kalian bisa cek di Altea Korea Nanti aku bakal taruh linknya di bawah Atau disini So ya Thank you so much for watching Bye 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 Terima kasih telah menonton